Intro Inilah alasan kenapa ARMY mengatakan Ciongkok menjalani kehidupan pertamanya. Beberapa penggemar telah membuat backstory lucu kenapa Ciongkok seperti itu dan bahkan kalau kamu adalah seorang ARMY, itu akan benar-benar menulukan hatimu. Fans tahu bahwa Ciongkok sangat bersemangat bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana. Dia kagum dengan mainan, suka bermain game dan mencoba apa saja bahkan banjir jamping terbalik. Keingintahuan Ciongkok yang mengemaskan membuatnya berbicara dengan binatang dan bahkan benda mati. Karena itu, penggemar berjanda bahwa dia menjalani kehidupan pertamanya. Semuanya begitu menakjubkan baginya, bahkan tangannya sendiri. Ketika anggota yang lebih tua mungkin berjalan melewati sesuatu, dia berhenti dan memainkannya. Ciongkok tidak membiarkan momen hidup berlalu tanpa menikmati setiap menit dan menjalani kehidupannya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, rasa ingin tahu dan minat Ciongkok pada dunia di sekitarnya benar-benar menghangatkan hati. Yang kedua, netizen berbicara tentang betapa mereka menyukai getaran feed Instagram Jin. Pada tanggal 5 Juli, seorang netizen membuat postingan di forum komunitas online berjudul, Aku suka feed Instagram Kim Seokjin yang terbaik, lol. Di sini netizen lebih lanjut menulis. Seperti yang diharapkan dari superstar BTS di seluruh dunia, foto-foto dirinya di gedung putih memang diposting. Tapi dia juga memamerkan beberapa stiker Maple Story yang dia temukan setelah berkeliling di berbagai toko seba ada. Dia kemudian berkata, itu adalah bidikan tangga dari musik bank, tapi kamu bahkan tidak dapat melihat tangga. Dan kamu hanya melihatnya mendorong kepala kecilnya dipegangan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan satu persahabatan dan akhirnya hanya memperlihatkan tubuhnya. Aku juga suka foto yang dia posting di mana antara semangkai yang beberapa kali lebih besar dari wajahnya. Wajahnya ditanam seperti bunga di tengahnya, lol. Netizen kemudian menyertakan screenshot feed Instagram Jin. Sebagai tanggapan, beberapa netizen berkomentar, Dia benar-benar tidak punya getaran sebagai selebritas dan dia bahkan punya lebih sedikit gertakan daripada non-selebriti. Aku suka betapa manusiawi dia. Yang lain menulis, Jongho Sok, Park Jimin, dan Kim Taehyung semua pasti punya perasaan selebriti itu pada mereka. Tapi Kim Seok Jin, Aku merasa seperti adik sepupumu yang membuat Instagram, Tapi sekarang dia termasuk beberapa selebriti di tengah suatu tempat. Yang lain menulis, Imoop sekali. Lihat bagaimana dia tidak punya komentar kebencian. Bagaimanapun juga orang-orang menyukai Kim Seok Jin, Teruslah melakukan dengan baik. Yang lain menulis, Orang lain mengambil banyak selfie sebelum mengunggahnya, Tapi Jin hanya mengambilnya sekali dan mengunggahnya. Dia adalah orang yang menggunakan wajahnya sesuka hati. Tindakannya sangat menyenangkan, Tapi wajahnya sangat tidak bisa diterima bagaimana dia bisa begitu tampan. Yang lain menulis, Kamu benar, Jin yang terbaik. Senang melihat Instagram Jin dan bagaimana dia terlihat sedang bersenang-senang. Instagram Jin tidak mengatur konsep emosional seperti orang lain. Ini adalah pria yang kamu pikir kamu kenal, Tapi kamu tidak tahu. Yang ketiga, Hype merilis tampilan pertama VBTS dan Wuga Squad-nya di reality show in the soup friendcation. Tampilan pertama pada reality show versi Wuga Squad di in the soup akhirnya ada di sini. Pada tahun 2020, Hype memperkenalkan reality show BTS in the soup mengikuti para anggota dalam liburan singkat di alam. Sejak itu, kita punya musim kedua dan bahkan versi dengan Seven Thing. Sekarang, ini berkembang di luar grup K-pop hype. Baru-baru ini diumumkan yang membuat para penggemar senang bahwa versi baru in the soup akan berfokus pada grup teman ikonik selebriti Wuga Squad yang terdiri dari Park Seo-ju, Choi Woo-sik, Park Hyong-sik, Pink Boy, dan anggota asli in the soup VBTS. Setelah banyak antisipasi, tampilan pertama telah dirilis, menampilkan yang terbaik dalam poster HD. Judul resmi acara itu juga telah terungkap sebagai in the soup Frankation. In the soup Frankation, tayang perdana pada 22 Juli di JTBC pukul 9 malam KST dan Disney Plus pukul 11 malam KST. Episode baru akan dirilis tiap hari Jumat pukul 11 malam KST di Disney Plus. Selain itu, V mengonfirmasi bahwa dia benar-benar menjadi cameo di video musik J-Hope Moore. Ketika diumumkan bahwa J-Hope akan menjadi grup pertama yang merilis album solo, ARMY tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka pada musik baru yang ditawarkan idola itu. Di awal bulan, J-Hope memulai jalan untuk merilis album solonya Jack in the Box dengan merilis video musik untuk lagu prarilisnya Moore. Tidak mengherankan, itu mengirim internet ke dalam kehancuran dan benar-benar menangkap getaran yang diinginkan J-Hope dari lagu itu. Dalam video musik, ada seorang pria yang berdiri di belakang gambar di dekat meja dan dia sedang berbicara dengan seseorang. Begitu orang-orang melihat momen di video musik, banyak yang mengira V telah menjadi cameo karena orang itu sangat mirip dengan sang idola. Dari visual, pakaian, dan posturnya, sepertinya itu berteriak V. Nah, J-Hope telah mengonfirmasi bahwa V lah yang membuat cameo di video musik. Idola itu baru-baru ini merilis beberapa cuplikan di belik layar dari pembuatan video musik. Saat syuting, J-Hope terkejut melihat anggota V datang mengunjunginya, benar-benar membuktikan betapa baiknya dia sebagai teman. Setelah menonton film J-Hope, salah satu adegan paling ikonik dalam video musik, V membuat sarani mengejutkan, menambahkan, Haruskah aku menjadi manekin juga? V menjelaskan bahwa J-Hope hanya perlu mengucapkan kata itu dan dia akan berubah menjadi manekin. J-Hope sepertinya menyukai ide itu berkata, Penampilan tamu, dan sepertinya pergi ke sana. J-Hope pasti telah melakukan sihirnya karena tak lama kemudian V bersiap-siap untuk tampil di video. Setelah melepas jaketnya untuk berbaur, J-Hope bertanya kepada V apakah dia akan baik-baik saja? Untungnya, V adalah seorang profesional sejati dan sepertinya tidak ada yang menggagunya. Bahkan ketika J-Hope menunjukkan bahwa dia tidak bisa memakai masker, V percaya diri untuk tampil tanpa riasan. Tidak mengherankan, V sangat cepat masuk ke karakternya, segera menuju ke komputer untuk berjalan sebagai pekerja kantoran. Bahkan dengan gaya pakaian yang berbeda, sang idola menyatu dalam adegan dengan sempurna, menunjukkan kemampuan akting yang mengobsesi Armi. Meskipun Armi tidak tahu pasti bahwa itu adalah V, spekulasi dan asumsi mereka diprediksi oleh J-Hope. Ketika dia menonton ulang adegan itu, J-Hope menjelaskan bahwa dia pikir Armi akan langsung menangkap dan menyadari bahwa itu adalah V. Ketika datang ke Armi, mereka digambarkan sebagai detektif karena suatu alasan. Bahkan tanpa konfirmasi apapun, mereka langsung tahu bahwa itu adalah V dan sekarang mereka dapat melihat bagaimana semuanya terungkap dan bagaimana V berakhir menjadi cameo di tempat pertama. J-Hope juga menunjukkan kepribadian aslinya di balik layar MV, Mar. J-Hope dikenal karena etos kerjanya yang intens dengan percaya diri menyatakan pekerjaanku membuatku bernafas jadi aku ingin lebih dalam singgil seluruh debutnya Mar. Dia menunjukkan betapa pekerja keras dia sebenarnya di balik layar video musik. Saat merekam sebuah adegan bahkan, kesalahan sekecil apapun tidak akan memenuhi harapannya sendiri. Misalnya adegan yang mungkin tampak sempurna bagi penonton biasa, tapi untuk J-Hope dia mencatat bahwa kaset dari kotak itu terlalu lama menempel di tangannya. J-Hope ingin memfilmkan ulang adegan itu bahkan dengan kesalahan sekecil apapun sehingga dia sama sekali tidak menyesal dengan hasil akhir dari video itu. Dan tentu saja, dia akan selalu memperbaiki kesalahannya pada akhirnya. Seperti banyak video musik, dia selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Becky G pernah berkomentar selama pembuatan film Jika Nudul Sub bahwa J-Hope terus-menerus memfilmkan ulang adegan untuk mendorong dirinya sendiri dan menciptakan hasil akhir yang terbaik. Soban seperti biasa, dia sangat meminta maaf kepada staff dan tim video musik, tapi bekerja keras bukanlah hal yang perlu dimaafkan. Memantau setiap gerakan dengan mata hati-hati, tidak ada yang kritis terhadap pekerjaan J-Hope seperti dirinya sendiri. Bahkan ketika jelas bahwa dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, seperti membeku dengan sempurna untuk adegan manekin, dia masih punya reaksi rendah hati terhadap karyanya sendiri. Mendorong meskipun lelah, J-Hope membuktikan betapa pekerja keras dan rendah hatinya dia sebenarnya, bahkan di bawah lingkungan syuting video musik yang intens. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.